Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisahan di tangan seorang warga di Kabupaten Cianjur bermacam limba berbahan plastik disulap menjadi sebuah aneka kebutuhan rumah tangga dengan nilai jual yang sangat tinggi. Berbagai macam produk, hasil kreatifitasnya pun bisa menembus ke berbagai daerah, bahkan ke mancanegara. Sampah tidak selalu menjadi bahan yang tidak berguna, justru di tangan-tangan kreatif limbah bisa diubah menjadi aneka produk dengan nilai jual tinggi. Seperti halnya seorang ibu bernama Kartika Ruslan di Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Bisa menyulap limbah gelas minuman kemasan dan plastik menjadi berbagai produk unik dan cantik, seperti keranjang gelas, tas pasar, piring parasmanan, tempat tisu, tempat minuman gelas, tempat parsel, topi, dan lain sebagainya. Hasil buah tangan Kartika yang sudah berjalan sejak 3 tahun ini bisa menghasilkan uang yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena semua hasil kreatifitasnya bisa menarik daya beli masyarakat yang didominasi dari warga luar daerah, bahkan pembeli ada yang datang dari luar negeri seperti Dubai, Arab, Saudi. Bisnis yang dilakukan Kartika ini tidak berjalan sendirian. Ia dibantu oleh suami dan keponakannya. Tugas suami dan keponakannya yakni mencari limbah gelas bekas minuman kemasan plastik. Sedangkan untuk produktivitasnya pun kerap dibantu oleh keduanya. Hasil harga buah karyanya ini bisa bernilai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dari hasil karyanya bisa dihargai 20 ribu hingga 200 ribu rupiah per satu produknya, tergantung jenis dan ukuran produk. Kartika mengaku bisnis yang sedang dijalani ini berawal dari niatnya ingin memanfaatkan limbah plastik dan sudah berjalan sejak 3 tahun lalu di saat Indonesia dilanda COVID-19. Sementara untuk modal, awalnya ia hanya memiliki uang sebesar 1,5 juta rupiah. Modal tersebut untuk kebutuhan pendukung bahan baku dan alat-alat lainnya. Hasil kreativitas Kartika ini sudah terjual ke sejumlah daerah hingga ke luar negeri, yakni Bali, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bali, hingga ada pembeli dari Dubai Arab Saudi. Cara penjualannya pun hanya mengandalkan dari mulut ke mulut dan kartu nama yang telah disebar luaskan. Cara pembuatannya pun cukup mudah, hanya membutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam memproduksinya. Mulai dari proses pencarian limbah plastik yang dilakukan oleh suami dan keponakan, lalu setelah terkumpul bibir gelas bekas minuman kemasan plastik, digunting dan dicuci. Setelah itu, barulah pembuatan untuk merangkai suatu produk yang diinginkan. Dalam sebulan, ia bisa meraup keuntungan mulai dari 2 hingga 3 juta rupiah, dan itu bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya cantik dan unik, kerajinan tangan ini pun juga cukup awet apabila digunakan dengan baik. Dalam sehari, Kartika bisa memproduksi 5 jenis produk. Bisnis dengan modal minimalis dan memanfaatkan sampah gelas plastik ini sudah memberikan keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kartika juga mengaku bisnisnya ini bisa berjalan adanya support yang cukup kuat dari pihak camat setempat. Sementara menurut camat mande, urusan sampah dirasa memang suatu masalah yang besar dan sulit untuk dipecahkan. Sehingga dengan adanya potensi warga yang kreatif, mengubah sampah menjadi suatu barang yang bisa dijual, tentunya hal ini sangat dibutuhkan binaan serta dorongan yang kuat dari pihak pemerintah agar lebih berkembang lagi. Sehingga pihaknya pun turun tangan untuk membantu apa yang sekiranya dibutuhkan oleh Ibu Kartika ini. Pembuatan seperti ini, itu awalnya dari mana ya? Itu prinsip sendiri aja, gak ada yang ngasih tau ataupun sekolah gitu. Dari, udah 3 tahun lah, dari mulai COVID. Bahannya ini dari limbah bekas minuman kemasan ale-ale, ya diambil mulutnya. Bahan bakunya kayak kawat, 3 macam kawat, kecil, gede, dan paling gede buat gagal. Nah, itu cara pembuatannya gimana, Bu? Susah atau gimana? Ya, susah-susah gampang sih. Ya, lumayan lama lah, gitu. Masa kita sabar, insya Allah, gitu. Nah, Alhamdulillah memang warga kami banyak potensi dan kami mendatangi, mengeling warga-warga yang mana ada kerajinan. Ini salah satunya, Ibu Haji Hatika ini membuat kerajinan dari bahan baku sampah. Yang mana sampah ini sangat besar, masalah gitu ya. Tapi, setelah ada satu warga yang berinovasi, bisa dijadikan kerajinan. Nah, ini suatu potensi yang ada, harus kita kembangkan, kita dorong, kita bina, arahkan supaya lebih berkembang lagi. Apalagi pemerintah sekarang sudah menggenjot adanya UMKM. Nah, ini salah satunya. Kami juga membantu terkait administrasi, izin-izin, dan lain-lainnya. Berharap ide kreatif Ibu Kartika ini bisa menjadi sebuah pelopor bagi warga lainnya, khususnya warga Kecamatan Mande, Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV. Informasi tadi pemisah mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemisah saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat siap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas pelatihan Anda, mewakili kerapat kejabat tugas. Saya Farah Pumtas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hath Ternohon. Terima kasih atas pelatihan Anda. Terima kasih atas pelatihan Anda.